Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pada kesempatan video kali ini, kita akan membahas tentang perbedaan antara pupuk NPK Ponska Plus dan juga pupuk NPK Ponska bersubsidi. Walaupun kedua pupuk ini memiliki nama yang sama, tetapi kedua pupuk ini tetap saja memiliki perbedaan kandungan yang ada di dalamnya. Lantas, apa saja yang membedakan antara pupuk NPK Ponska Plus dan juga pupuk NPK Ponska bersubsidi, dan kapan waktu yang tepat untuk menggunakan kedua pupuk tersebut. Sekarang kita akan membahas terlebih dahulu pupuk NPK Ponska yang bersubsidi. Sebagai pupuk majemuk, pupuk NPK Ponska bersubsidi bisa digunakan untuk berbagai macam jenis tanaman seperti tanaman jagung, tanaman ubi, dan juga tanaman padi. Sedangkan untuk tanaman hortikultura seperti tanaman wortel, tanaman cabai, dan juga tanaman buah-buahan seperti tanaman anggur, tanaman apel, dan juga tanaman jeruk. Ataupun digunakan untuk tanaman perkebunan seperti tanaman kakau, tanaman tebu, dan juga tanaman kopi. Pupuk NPK Ponska subsidi memiliki kandungan-kandungan penting untuk tanaman, seperti kandungan nitrogen, kandungan pospat, kandungan kalium, dan juga kandungan sulpur. Di mana kandungan nitrogen sebanyak 15%, kandungan pospat sebanyak 15%, kandungan kalium sebanyak 15%, dan juga kandungan sulpur ataupun belerang sebanyak 10%. Semua kandungan tersebut tersedia dalam kemasan 50 kg. Cara menggunakan pupuk NPK Ponska subsidi antara lain yaitu sebagai pupuk dasaran dengan cara disebarkan pada saat olah tanam, dan juga sebagai pupuk susulan dengan cara dikocor ataupun dengan cara ditugal. Penggunaan pupuk NPK Ponska subsidi sangat cocok digunakan pada tanah atau lahan tanam yang hanya sedikit memiliki kandungan belerang. Karena kandungan belerang memiliki unsur yang sangat penting untuk hasil panen, misalnya untuk tanaman buah-buahan untuk bisa meningkatkan rasa dan juga aroma menjadi lebih meningkat. Sementara itu, jika kandungan belerang di dalam tanah sangat minim, bahkan tidak ada, maka untuk memaksimalkan hasil panen, kita bisa menambahkan pupuk ZA ataupun pupuk ZK, di mana kedua pupuk tersebut sama-sama memiliki kandungan belerang. Sementara itu, untuk tanaman yang hanya sekali panen habis, misalnya seperti tanaman semangka dan juga tanaman melon, biasanya menggunakan pupuk ZK sebagai pupuk tambahan, di mana unsur harakalium pada pupuk tersebut untuk meningkatkan rasa, aroma, dan juga kualitas buah. Sekarang lanjut untuk membahas pupuk NPK Ponska+. Berbeda dengan pupuk jenis lain, pada umumnya, pupuk dikemas dalam karung dengan berat bersih sebanyak 50 kg, namun pupuk NPK Ponska+, ini dikemas dengan berat bersih hanya 25 kg saja. Pupuk NPK Ponska+, memiliki kandungan unsur haramakro yang lengkap, antara lain yaitu, kandungan nitrogen sebanyak 15%, kandungan pospat sebanyak 15%, dan juga kandungan kalium sebanyak 15%. Selain itu, juga terdapat unsur haramikro, yaitu kandungan sulpur sebanyak 9%. Lantas, apakah plus yang dimaksud pada pupuk NPK Ponska yang satu ini? Ternyata, ada tambahan unsur haramikro zinc atau seng di dalamnya. Tambahan unsur haramikro zinc inilah yang membedakan antara pupuk NPK Ponska+, dengan pupuk NPK Ponska bersubsidi. Kandungan zinc pada pupuk NPK Ponska+, yaitu sebanyak 2000 ppm atau part per milion. Sedangkan manfaat ataupun fungsi dari unsur haramikro zinc sendiri, yaitu untuk memacu pertumbuhan pada masa vegetatif dan juga pertumbuhan buah. Bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tanaman dari serangan hama ataupun penyakit. Selain daripada itu, fungsi lain dari unsur hara zinc, yaitu bisa memaksimalkan atau membantu unsur hara lain seperti unsur hara nitrogen, pospat, kalium, dan juga sulpur agar bekerja dengan baik. Kesimpulannya, unsur hara zinc inilah yang membedakan antara pupuk NPK Ponska bersubsidi dengan pupuk NPK Ponska+, karena pupuk NPK Ponska+, memiliki unsur hara zinc, sedangkan pupuk NPK Ponska bersubsidi tidak memiliki unsur hara zinc. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.